Kita ke informasi selanjutnya, pengetatan akses masuk ke Palanggaraya oleh pemerintah Kalimantan Tengah selama pandemi COVID-19 berdampak kepada ratusan sopir truk di Banjarmasin. Mereka terpaksa menyetop pengantaran sembako dan bahan bangunan ke provinsi tersebut karena tidak memiliki surat bebas COVID-19 yang jadi syarat wajib. Sementara para sopir terkendala biaya untuk repites secara mandiri. Aksi mogok dilakukan ratusan sopir truk di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin akhir pekan tadi. Mereka menghentikan sementara pengantaran barang sembako dan bahan bangunan ke wilayah Palanggaraya, Kalimantan Tengah sejak Jumat lalu. Para sopir mengeluhkan aturan ketat masuk kota Palanggaraya yang wajib mengantongi surat bebas corona. Sementara pelaku transportir ini tidak mampu ikut repites secara mandiri karena terkendala biaya. Mereka harus ada tes COVID-19 itu lho, Pak. Kalau tidak ada itu tidak bisa masuk. Padahal kita cuma sendirian kan ini. Tidak ada bawa istri, tidak bawa siapa. Satu mobil cuma sendirian, tapi dilarang masuk, Pak. Kalau bisa untuk sopir ini agar tidak terlalu diberatkan dengan peraturan ini lho, Pak. Jadi mulai hari ini seluruh angkutan, kalau pemerintah Palanggaraya masih memperlakukan seperti itu para sopir-sopir kami, ini akan tidak berangkat semua. Distribusi ke Palanggaraya akan kita stop. Truk Palanggaraya yang masuk pelabuhan ini kita stop, tidak kita layani. Pemerintah memfasilitasi, memberikan kemudahan, masuk ke sana ataupun tes-tes silahkan ke driver-driver kami, tes apakah dia tercanggit atau tidak, dia siap semua. Tapi dengan catatan tidak dibebani biaya. Menyikapi ini, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Alphi Kalsel, terus mengupayakan pemeriksaan kesehatan COVID secara gratis untuk para sopir. Agar distribusi bahan pangan kembali berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Untuk mendapatkan itu harus mengeluarkan bayar ratusan ribu, formasinya 500 sampai 1 juta per lembar. Nah, pendapatan sopir kan dari mana? Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, jadi yang kita sebagai asosiasi, sudah kita layankan surat ke tim gugus kota Banjarmasin dan tim gugus Provinsi Kalimantan Selatan agar semua driver yang ada di Kalimantan Selatan ini atau Provinsi Banjarmasin dilakukan tes rapid dengan gratis. Itulah harapan kita dan permohonan kita kepada pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya angka kasus positif di Banjarmasin yang berstatus transmisi lokal atau daerah penular jadi alasan Pemprov Kalimantan Selatan menerbitkan aturan wajib bebas COVID untuk masuk kota Palangkaraya. Aturan tersebut dapat berpengaruh terhadap ketersediaan barang di Kalimantan antara 50% lebih pengiriman sembako dan bahan bangunan dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews melaporkan.